Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara pada 9 hingga 20 September 2024 diharapkan dapat meningkatkan pergerakan wisatawan Nusantara sehingga memberikan dampak yang luas pada penguatan ekonomi dan terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Adi Atama Keparwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemen Parikrap Nyanis Jaya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang berlangsung secara hybrid mengatakan Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung pelaksanaan PON 2024. Kemen Parikrap bahkan mendapat tugas sebagai Wakil Ketua Pelaksana Bidang Pendampingan Penyelenggaraan. Bank Indonesia Aceh memprediksi penyelenggaraan PON 21 akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 4 hingga 4,8 persen. Adapun dukungan Kemen Parikrap dalam event ini adalah penyelenggaraan set event dengan mendukung beberapa event daerah yang tergabung dalam karisma event Nusantara yang berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Surakarta. Seperti diketahui, pekan Paralimpiade Nasional 17 akan digelar di Surakarta pada 6-13 Oktober 2024. Kita akan punya hajat besar, yaitu PON 21 di tahun 2024 yang diselenggarakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada tanggal 8 sampai dengan 20 September 2024. Dan Kemen Parikrap mendapatkan tugas sebagai Wakil Ketua Pelaksana Bidang Pendampingan Penyelenggaraan dalam hal ini adalah Mbak Wamen. Dan berdasarkan prediksi BI Aceh, pasca penyelenggaraan PON 2021, ekonomi Aceh diperkirakan akan tumbuh sekitar 4 sampai dengan 4,8 persen. Penyelenggaraan ini akan memberikan dampak positif tentunya pada sektor makanan, minuman, dan kuliner dan juga diprediksi akan meningkatkan jumlah kunjungan tamu termasuk atlet yang diperkirakan sekitar 20 ribu orang. Kalau kita bercermin dari Asian Games waktu di Sumatera Selatan, itu contoh saja ya produk lokalnya itu MPMP yang biasanya 100 kg memproduksi itu sampai 200 dan 300 kg. Dan mudah-mudahan dengan tuan rumah PON ini juga akan terjadi hal yang sama bagi pelaku aircraft di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Apa saja dukungan Kemen Parikrap? Yang pertama adalah side event. Kemudian side event ini adalah yang mendukung beberapa event daerah yang tergabung dalam karisma event Nusantara yang di Aceh, Sumatera Utara. Juga kemudian promosi tentunya akan mempromosikan event PON 21 dan PERPANAS 17 tahun 2024 di Aceh, Sumatera Utara. Dan juga di Solo, itu kita juga punya kegiatan seperti itu, di own media, serta pembuatan paket wisata berkolaborasi dengan online travel agent. Beberapa paket perjalanan tersebut antara lain, Seibinge Rachting dan Bukit Lawang Tracking 3 hari 2 malam, kemudian Amazing Lake Toba dan Berastagi Tour 4 hari 3 malam, Wildlife Adventure Bukit Lawang dan Tangkahan, kemudian juga ini 4 hari 3 malam, Medan Heritage City Tour untuk Sumatera Utara Full Day, Danatoba Berastagi Medan, Danatoba Bukit Siabea-Bea, Taman Simalem Resort Medan, Danatoba Bukit Siabea-Bea dan Bukit Lawang. Jadi ini rata-rata paling lama adalah 5 hari 4 malam. Ini adalah beberapa paket wisata yang dikolaborasikan dengan online travel agent yang diorkestrasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kian-Parekrep bekerjasama dengan industri yakni online travel agent juga menghadirkan sejumlah paket wisata. Beberapa paket perjalanan tersebut diantaranya Seibinge Rafting dan Bukit Lawang Trekking 3 days 2 night, Amazing Lake Toba dan Berastagi Tour 4 days 3 night, Wildlife Adventure Bukit Lawang dan Tangkahan 4 days 3 night, Medan Heritage City Tour Full Day, Danatoba Berastagi Medan 3 days 2 night atau 4 days 3 night, Danatoba Bukit Siabea-Bea, Taman Simalem Resort Medan 5 days 4 night, Danatoba Bukit Siabea-Bea, Bukit Lawang 5 days 4 night, Tim LJ Media, Laporkan. Intro 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 Terima kasih telah menonton!